PT. Kereta Api Indonesia memiti ngoperasikan kareta penolong di stasiun Bandung. Hiji rangkaian kareta penolong mengurupa hiji unit kareta pikendulungan anu fungsina pikend evakuasi sarana kareta penumpang jeng kru kareta. Nyakawas gitu jeng lengan kareta penolong anu di jengku PT KAI anu kakara dioperasikan. Eta kareta penolong T mangrupa hasil karya anak bangsa. Interior turta pakekas di Jerona mangrupa produk dalam negeri, tapi mesina masih make mesin hebel. Eta kareta penolong T mangrupa produk panganyarna KAI anu tujuanana sangkan prak-prakan evakuasi lewi gasik selasai jina didanggungkulan pasualan anu rongkah. Fasilitas evakuasi ngawengku rohang kru medis, rohang obat, rohang tindak medis, rohang resusitasi, alat kesehatan jeng jamban. Direktur utama PT KAI E di Sukmoro, nembraken. Eta kareta teh dioperasikan alikaya gangguan turta kacilakaan dina jalur kareta. Kibari eta kareta penolong T kakara ayah dua unit, tapi anuges ayah pakakas evakuasi panumpang kakara hiji. Jika ada gangguan atau ada PLH di perjalanan atau dilintas, kereta penolong ini kita sampai hari ini, itu kita baru ada dua. Tapi yang ada peralatan untuk evakuasi manusianya itu baru ini. Jadi berbarengan kalau ada kebutuhan, maka satu kereta itu diperuntukkan untuk evakuasi keretanya itu sendiri. Yang sana itu untuk mengevakuasi korban. Rarancang na kareta penolong bakal ngawawegan arus mudik, turta PT KAI bakal nyagakan tilu kareta penolong di tilu tempat, hiji di Jawa Barat, hiji di Jawa Tengah, turta hiji dey di Jawa Timur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.